Banyak diantara riwayat-riwayat yang didatangkan Untuk dinisbahkan dengan kisah cerita pasal Nabi Ismail Sebenarnya merujuk kepada Nabi Ismail yang sorang lagi Bukan Nabi Ismail bin Ibrahim Ya karena banyak Nabi itu ada 124 ribu Kalau nggak salahnya 124 ribu Nabi Sebelumnya terima kasih untuk para dermawan di bulan ini Terima kasih telah berdonasi dan menjadi member di channel ini Semoga selalu diberikan rezeki yang berlimpah dan kesehatan Amin ya robbal alamin Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Indoryek TV Oke teman-teman semua apa kabar kalian semua Semoga sehat-sehat selalu dan dilimpahkan rezeki guys ya Untuk kalian dan diperpanjang umurnya ya Kalau kita sudah dipanjang umur Harusnya kita banyak-banyak beramal, beribadah ya guys ya Dan bersolawat ya Dan mencari pahala yang banyak-banyak Nah salah satu cara mencari pahala yang banyak-banyak ini Kita menonton ceramah guys ya Dapat pahala kita menonton ceramah guys Dan juga kita menyebarkan ceramah-ceramah Dakuah-dakuah Islam Kebenaran ya Ilmu-ilmu yang baru ya Kepada orang-orang banyak Nah jangan lupa juga di-share video ini guys ya Jadi hari ini kita mau lihat lagi ceramah Ustaz Aouni Muhammad Sudah lama juga kita tak tengok ceramah beliau ini Jadi ini ada satu videonya yang panjang juga ini guys ya 50 menit 1 jam ini guys ya Jangan lupa siapkan dulu air putih ya Terus makanan-makanan gitu Supaya tidak bosan Dan ini dia ya videonya Dari Tazkira Ustaz Channel Jangan lupa di-subscribe ya guys ya Wah sudah nambah-nambah lagi nih Subscribersnya mantap Pajuknya peringatan akhir zaman Rasulullah Ini sedang berlaku waktu sekarang Wah ini bagus ini Akhir zaman ini Dan mungkin ada cerita-cerita kisah-kisah Nabi juga mungkin di dalamnya guys Dan jangan di-skip ya videonya Takutnya nanti kita salah faham Kalau kita skip-skip gitu ya Nonton sampai habis ya guys ya So langsung aja kita tengok ya cerama Ustaz Aouni Muhammad Dan semoga nanti juga kita dapat manfaat dari cerama beliau ini Yuk Okay ini dia guys Malam ini sekali lagi kita sama-sama dapat dipertemukan oleh Allah Alhamdulillah Dan mudah-mudahan pertemuan pada malam ini Sedikit sebanyak dapat memberikan ilmu dan pengetahuan kita Berkaitan dengan ayat-ayat dan firman-firmannya InsyaAllah InsyaAllah Tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat Yang dirahmati sekalian Marilah sama-sama kita membaca Menghayati, merenung dan mentadabur Sepotong ayat yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surah Al-Baqarah Al-Baqarah Merujuk ayat 246 Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udzubillahiminasyaitanirrajim Alamtara ilal malai min bani israel min ba'di musa Idhqalulinabiyyillahu mub'aslana malikan nuqatil fi sabiilillah Qala hal asaitum in kutib alaykumul kital anla tuqatilu Qalu wa ma lana anla nukatil fi sabiilillahi Wa qad ukhrijna min diyarina wa abnayina Falamma kutiba alayhimul kitalutawallahu illa qalilam minhum Wallahu alimum bil zalimin Surah Al-Baqarah Ayat 246 Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Alamtara ilal malai min ba'di israel Alamtara ilal malai min bani israel min ba'di musa Apakah kamu tidak memerhatikan Kepada pembesar-pembesar ataupun pemuka-pemuka Dari kalangan bani israel Selepas nabi Allah musa alaihis salam Merujuk selepas zaman nabi musa Ataupun selepas kewafatan nabi Allah musa alaihis salam Ketika mana mereka telah menemui nabi mereka Dan mereka mengatakan kepada nabi tersebut Iba'athlana malikan Angkatlah ataupun tabalkanlah bagi kami seorang raja Yang mana kami akan turut sama berperang pada jalan Allah Di bawah kepimpinannya Jadi mereka minta kepada nabi mereka Supaya nabi ini lantik seorang raja Tabal seorang raja Yang mana bila dah ada raja Kami nak berperang di bawah kepimpinan raja tersebut Dan berkatalah nabi tersebut Mungkin sekali Sekiranya Telah diwajibkan ke atas kamu berperang Kamu pula tak mahu berperang Bila aku lantik raja Kemudian Allah mewajibkan ke atas kamu berperang bersama dengan dia Kamu pula pengecut Kamu pula takut Kamu tak mahu ikut berperang Lalu mereka membalas balik dengan jawapan Mana mungkin Kami tidak akan berperang pada jalan Allah Sedangkan kami telah diusir daripada kampung halaman kami Dan kami telah dipisahkan daripada anak-anak kami Dan tak kala ketika mana Allah telah mewajibkan ke atas mereka Sungguh-sungguh Allah wajibkan kepada mereka berperang Dan mereka ini lari daripada peperangan Kecuali yang tinggal hanya sedikit daripada mereka Tadi cakap besar Cakap banyak Nak suruh lantik raja Nak suruh lantik pemimpin Nak perang sekali dengan dia Tapi bila betul-betul telah diwajibkan ke atas mereka berperang Hak lain semua lari Kecuali tinggal sedikit sahaja Dan Allah benar-benar mengetahui Siapakah yang telah melakukan kezaliman Baik Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala Telah memberitakan kepada nabinya Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan seharusnya hal ini dijadikan sebagai bentuk Peringatan dan panduan kepada umatnya Iaitu seperti kita hari ini sebagai umat Islam Untuk mengambil iktibar dan pengajaran daripada kisah yang dipaparkan Yang mana pada satu ketika Telah didatangi Kepada salah seorang nabi di kalangan Bani Israel ini Pemuka-pemuka ataupun pembesar-pembesar Quraysh Yang mana pada ketika itu mereka telah kehilangan atau ketiadaan Walaupun seorang raja ataupun pemimpin bagi mereka Ini adalah disebabkan Kaum Bani Israel pada ketika itu telah diserang Telah dijarah tanah-tanah kawasan-kawasan Dan banyak di antara mereka yang terkorban dan terbunuh Dalam peperangan melawan-lawan mereka Jadi pembesar-pembesar ini Satu ketika telah mendatangi salah seorang nabi mereka Supaya nabi mereka ini mengangkat pemimpin Mengangkat seorang raja Lantik raja Lantik pemimpin Untuk kami semua ini Berjihad bersama dengan raja yang kamu lantik Raja yang kamu pimpin Jadi perbahasan ulamak-ulamak tafsir dalam ayat ini Ialah Siapakah nabi yang ditemui oleh pembesar-pembesar Bani Israel Itu dirujuk Ini setelah nabi Musa wafat Jadi ada beberapa pandangan Sebagai contoh Kalau kita melihat kepada tafsir Al-Quranul Azim Karya Imam Abu'l-Fidak Ibn Qasir Rahimahullahu Ta'ala Di dalamnya diadakan ataupun disertakan beberapa pandangan daripada ulama Yang pertama ialah Pandangan daripada Abdul Razak Dari Ma'mar, daripada Qatada Yang mengatakan nabi tersebut ialah Merujuk kepada nabi Yushak bin Nun Nabi Yushak Nabi itu adalah Yushak bin Nun Kalau nama panjang dia Yushak bin Nun Bin Yufraim Bin Yusuf Bin Ya'qub Bin Ishaq Bin Ibrahim Dia merupakan anak cucu cici kepada Nabi Allah Yusuf Alayhi Salam Itu pandangan yang pertama Pandangan yang kedua ialah Daripada Imam Ibn Jarir Abtabari Yang terkenal seorang ulama' period mutaqaddimin Hasil karya besar dia Iaitu kitab tafsir Imam Tawbari Dan satu lagi kitab sejarah dia Tarikh Al-Rusul Wal-Muluk Jadi Imam Tawbari ini mengatakan Nabi yang disebutkan di dalam ayat ini adalah Merujuk Nabi Yushak Sama juga Tetapi Imam Tawbari meninggalkan kalimah Nun tadi Sebab pandangan pertama Yushak bin Nun Bin Yufraim Tapi Imam Tawbari Yushak bin Yufraim terus Tanpa sebut Yushak bin Nun Yushak bin Yufraim Yufraim bin Yusuf Yusuf bin Ya'qub Ya'qub bin Ishaq Ishaq bin Ibrahim Walau bagaimanapun Imam Ibn Qasir mengatakan Sesungguhnya kedua-dua pendapat ini Baik daripada yang pertama Imam Qutadah Yang kedua Imam Tawbari Adalah jauh tersasar dan terselewing dari kebenaran Ini memandangkan bahawa Nabi Yushak bin Nun Alayhi Salam ini Adalah merupakan seorang personaliti Ataupun salah seorang Nabi Yang hidup pada zaman Nabi Musa Sedangkan kisah ini Jelas disebutkan Min Ba'di Musa Selepas Nabi Musa meninggal dah Selepas Nabi Musa wafat dah Hatta yang sebenarnya kisah ini adalah Pada zaman Nabi Allah Daud Alayhi Salam Jadi nak kata Nabi itu merujuk kepada Nabi Yushak Memang salah banyak Sebab Nabi Yushak hidup pada zaman Nabi Musa Dan kisah ini Allah kata Selepas zaman Musa merujuk kepada zaman Nabi Allah Daud Dan kalau kita belajar sejarah tentang Nabi-Nabi dan Rasul ini Jarak rentang masa antara Nabi Musa dengan Nabi Daud ini lebih kurang seribu tahun Beza dia Jadi nak kata Nabi Yushak itu memang tak kena Sebab Nabi Yushak ini juga diceritakan dalam surah Al-Kahfi Yang mana dalam plot yang kedua itu Plot yang kedua itu Allah cerita pasal apa? Allah cerita pasal Nabi Allah Musa Nabi menuntut ilmu nak belajar dengan Nabi Khidir kan? Dalam surah Kahfi Jadi ada seorang pemuda yang menemani Nabi Musa yang bawa bakul Bawa kerajaan Berisikan ikan Itu adalah Nabi Allah Yushak Jadi Nabi Yushak ini hidup sezaman dengan Nabi Musa Jadi tak betul lah Jadi ada dua ya waktu zaman Nabi Musa itu Nabi itu Nabi Musa sama Nabi Yushak ya Cuma Nabi Yushak ini jarang banget ya Diceritakan oleh Al-Quran gitu ya Gak ada mungkin ya Cuma ini di Al-Kahfi ini mungkin ya Dan jarang juga kita dengar gitu ya Ustaz-ustaz juga jarang cerita tentang Nabi Yushak ya Kalau nak kata itu merujuk Nabi Yushak Sedangkan ini adalah peristiwa selepas zaman Nabi Musa Walaupun ada perselisihan di kalangan ulama Bahawa Musa-Musa yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi itu Merujuk kepada Musa mana Sebab Nabi-Nabi dalam sejarah Bani Israel ini Banyak diantara Nabi mereka yang namanya Musa Antaranya yang kita kenal Musa zaman Fir'aun itu disebut Musa bin Imran Dan ada seorang lagi Nabi juga dengan nama Musa Nabi Musa bin Misha Ada setengah pandangan-pandangan dari wayat Mengatakan Nabi Musa yang dirujuk dalam surah Al-Kahfi itu Bukan Musa hak zaman Fir'aun Tapi Musa bin Misha Itu adalah pandangan-pandangan Begitu juga kalau kita tengok dalam tafsir Ibn Kasir sendiri pun tentang kisah Nabi Ismail sebagai contoh Banyak diantara riwayat-riwayat yang didatangkan Untuk dinisbahkan dengan kisah cerita pasal Nabi Ismail Sebenarnya merujuk kepada Nabi Ismail yang seorang lagi Bukan Nabi Ismail bin Ibrahim Ya karena banyak Nabi itu ada 124 ribu Kalau tidak salahnya 124 ribu Nabi 25 Nabi yang harus kita ketahui di dalam Al-Quran ya Sisanya tidak diseritakan gitu Banyak banget Jadi pasti adalah yang sama-sama namanya Kayak Ustaz bilang tadi Nabi Musa Ada juga yang lain gitu Nabi Musa yang lain gitu Bukan Musa yang di zaman Fir'aun itu Karena banyak banget Nabi itu ya 124 ribu guys Tetapi merujuk kepada Nabi Ismail bin Khadid Ada seorang lagi Nabi yang juga bernama Ismail Ada satu lagi yang bernama Ismail Tapi ada sesetengah penisbahan kisah itu Dinisbahkan pada Ismail bin Ibrahim Sedangkan kisah itu adalah merujuk kepada Nabi Ismail bin Khadid Cari dalam sejarah Baik Itu dua-dua pandangan sebelum ini Jadi seterusnya Imam Ibn Qasir mendatangkan pandangan daripada Imam As-Suddi Imam As-Suddi mengatakan bahawa Nabi yang dirujuk di dalam ayat ini adalah Nabi Syam'un Syam'un Nabi Syam'un Nabi Syam'un ini kalau tidak salah Nabi Samson bukan ya Kayaknya aku pernah dengar Nabi Syam'un ini Nabi Syam'un itu kalau tidak salah Samson yang kuat itu Nabi yang kuat itu kalau tidak salah ya Ataupun bahasa Inggeris kita sebut Samson lah Ha iya Samson Syam'un Tapi adakah Syam'un yang disebutkan di sini Merujuk kepada Syam'un yang Nabi cerita dalam hadis itu Nabi Syam'un Al-Ghazi Yang dalam maksaleh kita kenal Syam'un Apa? Samson and Delilah itu Ha itu Syam'un itu ke? Kalau Syam'un itu dia merujuk kepada Kalau tengok salah silah dia Syam'un bin Sofiyah Sofiyah bin Al-Qamah Al-Qamah min waladi Lawi Anak daripada keturunan Lewi Dan Lewi ini ialah anak kepada Nabi Allah Ya'qub alaihi salam Jadi salah silah ini kita boleh ambil dalam Tafsir ma'alim at-tanzil Karya Imam Al-Baghawi Dan seterusnya ialah pandangan daripada Imam Mujahid Imam Mujahid mengatakan Bahawa Nabi yang dirujuk di dalam ayat ini Adalah Nabi Samuel Nabi Samuel Nabi-Nabinya banyak banget yang Tidak diceritakan di dalam Al-Quran Samuel, Syam'un Bagus ini ceramanya Dan pendapat ini juga turut disokong Oleh Muhammad bin Ishaq Salah seorang tokoh sejarawan terkenal dalam Islam Dan seorang lagi Ialah Wahab bin Munabih Jadi kalau kita nak ambil salah silah Nabi Samuel ini Dia macam ini Imam Ibn Qasir sebut Dia adalah Samuel Samuel bin Bali Bali bin Al-Qamah Al-Qamah bin Yarkham Yarkham bin Ilihu Ilihu bin Tahwa Tahwa bin Sauf Sauf bin Al-Qamah Sekali lagi Al-Qamah bin Mahis Mahis bin Amrisah Amrisah bin Izriyah Izriyah bin Al-Qamah Kemudian Al-Qamah bin Sufnah Sufnah bin Abu Yafis Dan Abu Yafis ni adalah anak kepada Korun Abu Yafis ni anak kepada Korun Korun bin Yashar Yashar bin Qahas Qahas bin Imran Imran bin Lewi Qahas bin Lewi Sorry Qahas bin Lewi Lewi bin Ya'kob Sebab kita dah belajar sebelum ni Tentang Nabi Musa dengan Korun Nabi Musa dengan Korun tu Ialah saudara sepupu Dua-dua datang dari jalur Lewi Yang banyak menghasilkan Keturunan Nabi-Nabi bagi Bani Israel Tu yang dikemukakan dalam tafsir Imam Ibn Kathir Tentang salah silah keturunan Nabi Allah Samuel Walau bagaimanapun Menurut Imam Muqatil bin Sulaiman Dia tak sebut salah silah Tapi dia mengatakan Nabi Samuel ini Min nasli Harun Daripada keturunan Nabi Allah Harun alaihis salam Keturunan Nabi Harun Kalau kita nak sebut dia keturunan Nabi Harun pun Dia tetap melalui jalur yang sama Sebab Nabi Musa dengan Nabi Harun Adik beradik Dia akan sampai juga pada keturunan Lewi juga Anak kepada Nabi Allah Ya'kob alaihis salam Dan dalam tafsir Imam Barawi Juga menyebutkan bahawa Samuel ini Dalam bahasa Ibrani Disebutkan Ishmael Ishmael ni Kalau dalam bahasa Arab Tak sama dengan kalimah Isma Ismail Allah memperkenankan doa kami Maksud dia Maksud dia Allah memperkenankan doa kami Allah mendengarkan doa kami Sama ada Syam'un sendiri Makna yang sama Samuel sendiri Makna yang sama Ismail sendiri Merujuk kepada Makna yang sama Baik Habis di situ Jadi persoalan dia Antara Nabi Syam'un Ataupun Nabi Samuel Baik Kisah yang sebenar berlaku Lagu mana Macam ni Dulu selepas kewafatan Nabi Allah Musa alaihis salam Jadi Nabi yang memimpin Bani Israel Pada ketika itu Digalas dan ditanggungjawab Oleh Nabi Yushak bin Nun Betul Nabi Yushak tu Tapi bukan zaman ni Zaman selepas Nabi Musa wafat Nabi Harun wafat dulu Baru Nabi Musa wafat Kemudian Nabi Yushak ambil tugas Masuk berperang Menentang Penduduk-penduduk Dalam bumi Kanaan Palestine sekarang Israel sekarang Mereka menang Jadi bila waktu tersebut Bani Israel Di bawah Nabi Allah Yushak alaihis salam Ini Hidup di dalam Penuh keamanan Dan kedamaian Mereka masih lagi Merujuk dan Mengamalkan Kitab Taurat Sebagai sumber Hukum hakam Dan syariat Bagi mereka Dengan kata lain Ramai di antara mereka Masih lagi Beriman kepada Allah Di bawah Tanggungjawab Dan amanah Nabi Yushak Alaihis salam Kemudian Selepas Nabi Yushak ni Meninggal Bila Nabi Yushak ni Meninggal Maka digantikan Dengan seorang lagi Pemimpin Iaitu Khalid Ini disebut oleh Imam Barawi Khalid ni Merujuk Khalid bin Yafuna Seorang lagi Pemimpin Bagi Israel Keadaan sama Sebagaimana Di bawah Pemerintahan Yushak Bin Nun Selepas Wafatnya Khalid bin Yafuna Maka diambil Pula oleh Hizkil Iaitu Merujuk kepada Hizkil Bin Buzi Atau disebut Hizkil Bin Buzah Kisah Nabi Hizkil ni Ada Dalam Quran Tapi Allah Tak sebut Secara jelas Nabi Hizkil Kisah Satu kaum Yang lari Daripada Kampung Halaman Kerana Wabah Taun Pada masa itu Melanda Negara mereka Negeri mereka Mereka keluar Nak selamatkan diri Tapi Allah Matikan mereka Semua Ketika itu Lalulah Seorang Nabi Merujuk Nabi Hizkil Nabi Hizkil Minta doa Pada Allah Supaya Hak mati Ramai-ramai tadi Dihidupkan Kembali Oleh Allah Jadi Allah Terima doa dia Dihidupkan Kembali Itu Nabi Hizkil Selepas Hizkil Meninggal Hizkil Bin Buzi Meninggal Maka Keadaan Pada masa itu Sudah Berubah Ada Di antara Bani Israel Yang sudah Banyak Melakukan Dan Memasukkan Benda-benda Baru Dalam Ajaran Dan Agama Mereka Mereka Masuk Yang kita Sebut Hari ini Benda-benda Yang dianggap Sebagai Bida'ah Dalam Agama Benda-benda Baru Yang direka-reka Yang rasa Sesuai Dan baik Mengikut Pandangan Dan Pendapat Mereka Dan Ada Sebahagian Lain Bani Israel Yang mula Menyembah Berhala Sembah Berhala Buat Macam-macam Tetapi Dalam Masa Yang sama Allah Masih Mengutuskan Nabi-Nabi Di kalangan Mereka Yang mana Nabi-Nabi Ini Masih Lagi Mengajarkan Kepada Mereka Aturan-aturan Daripada Kitab-kitab Taurat Mereka Masih Lagi Mengajarkan Amar Ma'ruf Dan Melarang Daripada Melakukan Perkara-perkara Yang Mungkar Dan Tak selang Lama Selepas Itu Maka Kejahatan Dan Dosa-dosa Yang dilakukan Oleh Bani Israel Ini Semakin Banyak Dan Selepas Itulah Timbulnya Satu Zaman Selepas Tiga Pemimpin Tadi Yusha' bin Nun Khalid Bin Yafuna Dan Izkel Bin Buzi Ini Dia Ada Satu Zaman Yang disebut Dalam Sejarah Antara Tahun 1405 Hingga 1025 Sebelum Masih Yang mana Ini Adalah Zaman Pemerintahan Para Hakim Pada Zaman Israel Kuno Dulu Jadi Bagaimana Mereka Lantik Para Hakim Ini Mereka Lantik Setiap Daripada Sib Ataupun Kabilah Keturunan Nabi Allah Ya'kub Itu Seorang Pemimpin Contoh Anak Nabi Allah Ya'kub Ada Berapa Ada 12 Bani Israel Jadi Setiap Daripada Bani Itu Kena Kemukakan Seorang Yang Paling Layak Yang Ada Autoriti Yang Diberi Kepercayaan Untuk Jadi Hakim Mewakili Bani Mereka Pernah Pernah Dengar Dengar Aku Cerita Cuma Aku Agak Lupa Lupa Sedikit 12 Hakim Ini Cerita 12 Hakim Itu Jadi Bani Ini Pun Kena Kemukakan Seorang Jadi Bila Ada 12 Bani Ada Berapa Orang Hakim 12 Ada Berapa Orang Hakim Kena 12 Orang Hakim Sebab Masa Ini Keputusan Nabi Nabi Putus Nabi Raja Pun Tak Tak Jadi Dalam Keadaan Kegelapan Penuh Zulumat Penuh Huruhara Yang Dilakukan Oleh Mereka Mereka Lantik Hakim Bahkan Disebutkan Dalam Kitab Taurat Kitab Perjanjian Lama Kitab Para Hakim Tuan Tuan Boleh Rujuk Dalam Fasa 12 Ayat 25 Fasa 21 Sorry Ayat 25 Dan Mana Ketika Itu Sudah Banyak Berlaku Waktu Waktu Yang Disebut Waktu Kerosakan Maka Lahirlah Satu Kumpulan Yang Disebut Para Hakim Jadi Inilah Munculnya Para Hakim 12 Orang Dalam Sejarah Jadi Yang Terkenal Sejarah Para Hakim Nombor Satu Nama Dia Otnil Otnil Yang Kedua Hakim Yang Kedua Nama Dia Ehud Hakim Yang Ketiga Nama Dia Samgar Hakim Yang Keempat Wanita Nama Dia Deborah Dan Panglima Perang Dia Pada Masa Itu Ialah Barak Yang Kelima Gideon Selepas Gideon Meninggal Diganti Oleh Abi Melech Kemudian Yang Keenam Hakim Yang Bernama Tola Yang Ketujuh Yair Yang Kelapan Yeftar Yang Kesembilan Ebzon Yang Kesepuluh Ilan Yang Kesebelas Abdon Yang Kedua Belas Simpson Yang Kedua belas Itu Simpson Antara Pandangan Imam Imam Sebut Shemun Nilah Shemun Nilah Tapi Bagi Pendapat Peribadi Saya Lebih Suka Memilih Nabi Yang Ditemui Oleh Pemuka Pemuka Quraish Ini Adalah Nabi Samuel Kerana Ketika Itu Mereka Telah Diserang Zaman Selepas Hakim Pemerintahan 12 Ini Mereka Diserang Sebab Zaman Hakim Hakim Ini Banyak Berlaku Sebagaimana Kepimpinan Kita Sekarang Hak Zaman Modern Apa Yang Berlaku Mereka Dipenuhi Dengan Penipuan Penyelewengan Rasuah Macam Teruk Teruk Lalu Akhirnya Allah Utuskan Satu kaum Yang Imam Barawi Sebut Dalam Tafsir Dia Mereka Dikenali Dengan Al Bil Syasa Siapa Bil Syasa Mereka Ialah Kaum Kaum Jalud Kaum Kaum Jalud Yang Mereka Bertempat Tinggal Di Persisiran Laut Rom Persisiran Laut Rom Di antara Dua Negara Mesir And Palestine Pada Masa Jadi Inilah Yang Disebut Sebagai Kaum Amalikah The Goliath Yang Ganat Yang Mereka Menyerang Mereka Menjarah Mereka Berperang Mereka Membunuh Kebanyakan Daripada Bani Israel Banyak Tanah Tanah Sebelum Yang Dipunyai Bani Israel Telah Dirampas Dan Dijarah Oleh Mereka Banyak Orang Bani Israel Yang Dibunuh Ibu Terpisah Dengan Anak Anak Terpisah Dengan Bapak Suami Terpisah Dengan Isteri Terpisah Dengan Suami Jadi Bila Berlaku Keadaan Ini Sebab Pemuka Pemuka Bani Israel Tadi Perjumpa Dengan Nabi Samuel Sebab Dah Jadi Teruk Macam Ini Lantiklah Kepada Kami Tabalkan Kepada Kami Seorang Raja Jadi Bila Kamu Lantik Dia Jadi Raja Kami Akan Berjihad Kami Akan Berperang Di Bawah Kepimpinan Dia Iaitu Nabi Samuel Baik Bagaimana Sejarah Kisah Hidup Nabi Samuel Ini Jadi Bila Keadaan Tadi Berlaku Dia Ada Yang Tertinggal Hanya Seorang Saja Daripada Wanita Soleh Yang Masa Itu Dia Tengah Hamil Dari Keturunan Bani Levi Sebab Bani Levi Adalah Biasanya Keturunan Levi Banyak Melahirkan Nabi Nabi Dan Rasul Tapi Bila Dah Berperang Keturunan Levi Di kalangan Lelaki Perang Mati Perang Kena Bunuh Takda Yang Tersisa Keturunan Levi Kecuali Seorang Perempuan Ini Saja Jadi Dia Mengharapkan Lahir Daripada Keturunan Levi Ini Seorang Nabi Jadi Waktu Itu Walaupun Suami Dia Dah Meninggal Dalam Medan Perang Wanita Ini Tengah Sarap Mengandung Hamil Jadi Bila Keadaan Itu Tegang Satu-satunya Tertinggal Keturunan Levi Kawan Bani Israel Mengkuarantinkan Dia Bahasa mudah Nak bagi faham Kuarantin Ni jaga Sungguh-sungguh Tak mahu bagi Dia meninggal Tak mahu bagi Dia sakit Mudah-mudahan Sambil berharap Anak yang bakar Dilahirkan Itu Menjadi Penerus Kepada Lahirnya Nabi Dan Rasul Di kemudian hari Mereka Berdoa Setiap Masa Agar Diselamatkan Anak tersebut Lahirnya Lelaki Dari kalangan Nabi Jadi Tunggu Punya Tunggu Lahirlah Benar-benar Seorang Anak Lelaki Dan Anak Lelaki Inilah Yang diberi Nama Samuel Ataupun Ismail Ataupun Ismail Allah Yang Memperkenankan Doa Kami Allah Yang Mendengarkan Doa Kami Jadi Nabi Samuel Nabi Hidup Membesar Dia Mengikuti Kembali Ajaran-ajaran Yang Dibawa Oleh Nabi Nabi Musa Periduk Balik Sebab Sebelum Teruk Sangat Bangai Bani Israel Jadi Dia Meneruskan Sebagaimana Biasa Dalam sudut Da'wah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Sampailah Pemuka Bani Israel Menemui Beliau Yang 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 Bani Bani Berperang Mereka Tak Tak Pernah Kalah Mereka Tak Pernah Tewas Pun Sebab Selalu Menyertai Mereka Dua Benda Keramat Yang Mereka Bawa Dalam Peperangan Mereka Perang Siapa pun Tak Pernah Kalah Pertama Berkat Dari Kitab Taurat Yang Allah Turun Pada Nabi Musa Pertama Yang Kedua ialah The Act of Covenant yang kita panggil Peti Tabut Sakinah kalau di Indonesia bukan tabut sakinah, tabut perjanjian kalau tidak salah kalau tidak salah ya, tabut perjanjian atau tabut sakinah ya, tabut apalah tabut perjanjian kalau tidak salah, karena di dalamnya kan ada isi meninggalan-peninggalan para Nabi gitu, Nabi Musa, ada Taurot ada ininya Nabi Musa, tongkatnya Nabi Musa di dalam situ, Peti Tabut Sakinah, ada waktu mereka duduk tengah sesat, mereka berperang dengan satu kaum tabut sakinah ni, kitab Taurot ni terlepas dari tangan mereka raja yang memenangi mereka tu rampah kedua-dua benda ni jadi bila rampah tinggal sikit saja di kalangan mereka yang benar-benar hafal kitab Taurot, sedangkan kitab Taurot duduk dalam tu kalau kita hari ni lagu mana Quran duduk dalam kotak tu tapi orang yang betul-betul hafal Quran, dua-tiga orang sahaja, hal lain tak tahu apa, tahu Quran tu, tapi jenis bukan hafal jadi benda ni hilang waktu Nabi Nabi, waktu Nabi pulak waktu Nabi somewhere nak lantik pemimpin bagi mereka raja bagi mereka ni lah didatangkan kembali oleh malaikat kitab, ataupun tabut tersebut tabut tersebut, hari ni tabut tu ada lagi tak? cari tu tabut tu pun dah hilang mereka pun duduk cari lah ni, duduk mana tabut tu? masih misterius banget keberadaan tabut itu ya coba bayangkan guys dalamnya tuh peninggalan para Nabi kalau ada orang biasa manusia kayak kitanya dapet tabut itu itu powernya luar biasa tuh isinya peninggalan-peninggalan para Nabi guys gimana nggak dicari-cari orang? kalau sudah ketemu juga pasti orang ngerahasiakan gitu kan ya nggak mau orang bagi-bagi tahu keberadanya di mana karena itu mujizatnya luar biasa tuh peninggalan para Nabi ada di dalam sana tongkat Nabi Musa yang membelah laut itu ada di sana benda yang paling dicari di muka bumi tabut sakinah tu dalam tu ada peninggalan daripada Nabi Musa dan Nabi Harun dikatakan dalam tu ada tongkat Nabi Harun ada selipa, ada serebang ada beberapa perkara lain yang memberi ketenangan kepada mereka dan membawa kemenangan kepada mereka dalam setiap peperangan jadi nak lantik tu kena buat apa? nak lantik kena buat apa? nak lantik dia adalah clue-clue dia yang disebutkan dalam sejarah yang kita cerita sebelum ni jadi Nabi Samuel kata betul ke kamu nak berperang ni? betul ke? kan bila di betul-betul kata difardukan, diwajibkan perang kamu lari pula betul mana mungkin kami tak mahu berperang kami diusir daripada kampung halaman kami mereka jajah tanah kami kami pun kena perambat kami pun kena usir takkan kami tak mahu berperang kami pun terpisah dengan anak-anak kami ada yang terbunuh ada yang ditawan tapi bila Allah betul-betul dah mewajibkan perang kepada mereka Allah cerita apa? lari sikit sekali nak ikut berperang tu pun Allah uji lagi waktu dalam perjalanan bila melalui sebatang sungai kan panjang lagi cerita ni bila lalu sungai ni jangan seorang pun minum air sungai ni padahal panas padahal dahaga Allah nak uji betul-betul hak mana beriman kalau kita lah kalau mengharapkan panas lah kering tegak apa ni haa siapa sampai kat sungai terjejur mandi minum puas-puas harap lah kutu tapi jangan siapa pun minum haa tapi bila sampai ada tak hak minum? minum haa mesti adalah hak beribu-ribu tu tinggal 300 lebih je tuan-tuan ni saringan daripada Allah nak tengok tentera di belakang tolut tu betul-betul hak beriman kepada Allah hak betul-betul ikut perintah yang dilantik secara ringkas Nabi somewhere lantik siapa? lantik toh? tolut tolut ni bukan dari keturunan Yahuza raja mereka sebelum ni bukan keturunan Lewi keturunan Nabi dan Rasul kita dah cerita sebelum ni sedikit sebanyak tolut ni dari keturunan Bunyamin adik Nabi Allah Yusuf dan dia pula seorang yang miskin tak terkenal bila miskin tak terkenal saru kepala pula bani Israel kalau boleh kami nak lah keturunan Lewi keturunan Nabi kalau boleh nak lantik keturunan Yahuza ke keturunan pemimpin keturunan raja ni keturunan Bunyamin tapi tak apalah sebab bani Israel tapi miskin dia miskin betul riwayat ulama-ulama menyebut dia ni hanya pengangkuk air ada kata dia ni adalah orang yang samok samok kulit-kulit binatang ada yang kata jaga jaga-jaga ternakan saja tapi Allah melebihkan dia pada ilmu dan keperkasaan tubuh badan ada riwayat menyebut riwayat menyebut cerita dia bagaimana nak dilantik tolut ni satu ketika tolut ni waktu dia jaga ternakan kambing dia ni anak kambing dia sekok hilang betul-betul macam cerita Ahmad Al-Bak bukan Ahmad Al-Bak bukan dia tiru Ahmad Al-Bak dia dulu Ahmad Al-Bak ke dia tapi kambing dia hilang dia pergi carilah anak kambing ni cari punya cari kebetulan dia lalu melewati rumah Nabi Samuel jadi dia tanya ada nampak anak kambing sekian-sekian macam ni macam ni takde jadi bila dia jemput tolut tu masuk dalam rumah dia ataupun kemah dia pemimpin Bani Israel seperti Nabi Samuel ni keturunan Lewi dia banyak pegang barang-barang penting daripada keluarga Nabi Musa sebagai contoh mereka ada satu tanduk satu tanduk dalam tanduk tu diisi minyak biasanya minyak nanti akan digunakan oleh keturunan Bani Israel sekiranya mereka melantik mana-mana raja atau pemimpin waktu penabalan sebagai raja tu mereka ambil minyak tu lumur pada tubuh pemimpin tersebut jadi minyak tu digantung di ruang tamu minyak tu duduk dalam duduk dalam apa dia duduk dalam tanduk tu bila saja tolut masuk minyak tu mengelegak dengan sendiri tolut masuk minyak tu mengelegak gelu-gelu salah satu tanda nak tahu dia ni pemimpin dia ni raja yang akan diangkat minyak tu akan mengelegak padahal orang lain pun masuk tak mengelegak tolut masuk minyak tu mengelegak tapi ada satu lagi clue tunggu sah lalu dia ambil satu lagi barang peninggalan Nabi Musa iaitu tongkat Nabi Musa tongkat Nabi Musa ada dengan keluarga Nabi Samuel lalu diukur ketinggian tolut kalau sama dengan ketinggian tongkat inilah orang dia jadi letak tongkat tu tepi tolut sama tinggi antara kepala dengan kaki sama tinggi dengan tongkat Nabi Musa inilah orang dia jadi Nabi Samuel lantik tolut jadi bila lantik tolut tadi waktu inilah dikatakan dalam riwayat dalam tafsir Malaikat mendatangkan balik the act of covenant kitab tabut sakina jadi berperanglah tolut bersama dengan Bani Israel ni antaranya di bawah pimpinan tolut pada masa tu Nabi 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 Tadi saya sebut zaman Nabi mana ni Daud zaman Nabi Daud Daud Nabi Daud salah seorang komender tolut pada masa tu umur Nabi Daud masa tu baru 19 tahun dia di bawah pimpinan Raja Tolut menentang Jalut menentang Jalut dan Nabi Daud itulah yang bunuh Jalut menggunakan apa lastik batu dia tu dia ada sejenis lastik yang kita tarik tu buh batu tu buh batu besar tu lempak lempak tu kena kepala Jalut menyebabkan Jalut Jalut meninggal Jalut mati jadi naiklah nama Nabi Daud pada masa tu jadi ringkas cerita selepas tolut wafat tolut meninggal maka Nabi Allah Daud naik sebagai pemerintah ataupun Raja Bani Israel jadi Nabi Daud naiklah selepas Nabi Daud wafat siapa? anak dia Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman selepas Nabi Sulaiman wafat dia berpecah pula zaman Rohab Am dengan Yarba Am elok-elok faham nak cerita ni? faham faham ke pening jadi itu adalah kita kata serba sedikit pengetahuan ataupun ilmu yang boleh kita ambil dan kita kutip daripada ayat 246 surah Al-Baqarah iaitu tentang kisah pelantikan tolut sebagai pemimpin ataupun Raja Bani Israel ketika zaman Nabi Allah Samuel alaihi salam dan ketika itu tolut-tolut ni zaman hidup dia dia telah mengahwinkan anak perempuan dia dengan dengan siapa? dengan siapa? dengan Nabi Daud itulah tolut telah mengahwinkan anak perempuan dia dengan Nabi Allah Daud dalam satu riwayat yang mana kalau dia kahwin dengan anak perempuan tolut otomatik Daud dengan tolut jadi guna jadi keluarga jadi guna pak mertua dengan menantu anak perempuan tolut tu dikahwinkan dengan Nabi Daud jadi Nabi Daud dengan tolut antara pak mertua dengan menantu jadi zaman tolut ni adalah zaman permulaan kebangkitan kembali Bani Israel dan zaman Daud dan Sulaiman dikenali sebagai zaman the golden age zaman keemasan zaman kegemilangan bagi Bani Israel selepas Nabi Sulaiman wafak dah zaman kehancuran hancur 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 sungguh lah sampai lah zaman Nabi Allah Isa pun kita tengok Palestine tu di bawah pemerintahan siapa? zaman Nabi Isa lahir bawah siapa? bawah siapa? oh Konstantinopel Roma Nabi Isa tu kalau kira siapa nak salib siapa yang menjalankan hukuman salib tu? Roma itu orang Yahudi ke Rom? zaman Konstantinopel orang Yahudi ke Rom? Rom nak abad selepas kejatuhan zaman Nabi Sulaiman tu panjang masa dia mereka sentiasa dijarah sentiasa diserang sentiasa ditawan sentiasa ditakluk sampai lah kelahiran Nabi Isa pun Palestine tempat kelahiran Nabi Isa tu masih lagi di bawah pimpinan kerajaan Rom cawangan lah sebab pada masa tu pusat mutlak dia Byzantium Timur ni berpusat di mana? di Byzantium lah di mana Byzantium? Byzantium tu di Byzantium? di mana ya? Byzantium tu Rom Timur di mana? dulu Sultan Muhammad Al-Fatih lawan semua? ya itu Konstantinopel Byzantium Timur dulu Sultan Muhammad Al-Fatih lawan Byzantium kan? ya aduk mana Byzantium? Istanbul kawasan Tur? Turki Turki tu lah Turki, Syam, Syria tu tu Byzantium tu pusat betul dia jadi salah seorang wakil tu di Palestine iaitu Raja Herodes kan? Raja Herodes tu lah zaman Nabi Allah Isa yang nak kena salib tu sampai lah mereka ni berpecah-pecah sampai di antara mereka sanggup mendatangi bumi Madinah bumi Madinah apa kes mereka nak piduk Madinah sebab mereka nak cari siapa? Nabi akhir Nabi akhir zaman Muhammad yang disebutkan yang diramalkan dalam kitab Taurat dan Injil mereka tapi pasal apa mereka tak piduk Mekah? pasal apa tak piduk Mekah? mereka tahu tak Nabi akan lahir di Mekah? tahu mereka tahu tak Nabi akan lahir di Mekah? mereka tahu Nabi akan lahir di Mekah tapi pasal apa tak piduk Mekah piduk Madinah? pasal apa piduk Madinah? sebab mereka dah marking awal-awal Nabi lahir di Mekah kemudian Nabi ni yang kata betul-betul Nabi ni dia akan berhijrah ke tempat yang mereka ada tu satu satu masa satu masa dia akan hijrah tempat yang mereka duduki sekarang iaitu di Bumi Madinah tu lah jadi nak membenarkan kenabian dan kerasulan Muhammad Muhammad tu kena hij hijrah jadi hal lahir tu biarlah hal lahir tu lahir kemudian dia akan hijrah di sini sepatutnya apa yang mereka buat melalui kitab-kitab yang mereka terima daripada Musa mereka terima daripada Isa bila bertemu dengan Nabi Muhammad di Madinah patut buat apa? tak betulnya beriman dengan Nabi Muhammad terakhir ni percaya dengan Nabi terakhir ni jadi pengikut Nabi terakhir ni tapi apa yang mereka buat? mereka lawan Nabi ia tak mau terima ya mereka tentang Nabi mereka serang Nabi segala agenda segala perancangan segala konspirasi apa yang mereka tak buat pada Nabi hak zahirnya hak batinnya hak atas daratnya hak bawah tanahnya sampai mereka ada perancangan nak bunuh Nabi berapa kali cubaan nak bunuh Nabi termasuklah seorang wanita Yahudi bubuh racun pada Nabi pada apa? pada kambing kan? pada kambing Nabi makan kambing tu padahal sebelum tu Nabi tahu tak kambing tu ada racun? tahu Nabi tahu tak kambing tu ada racun? dagingnya bercakap kalau Nabi tahu takkan Nabi nak makan mesti Nabi tak tahu Nabi tahu tahu dagingnya bercakap sebelum Nabi makan tu daging tu dah bercakap bagi tahu kat Nabi dia tu sudah diracuni kalau kira patut Nabi makan ke tak makan? tak makan contoh kalau kita nak makan nasi kandak tiba-tiba ayam tu kata ustaz jangan makan aku ni aku ni mamak tubuh racun dah sudah saya ni kontroversi pula kita cakap Nabi nak bagi dah faham agak-agak nak makan lagi tak kalau ayam tu cakap dah aku ni kena racun tinggal terus lah keluar terus kita tapi dah tahu dah makan juga apa hikmah di sebalik peristiwa tersebut dan kesan-kesan daripada dia racun ini dibawa oleh Rasulullah sampai Rasulullah wafat kesan-kesan itulah bukan kata disebabkan racun Rasulullah wafat sampai ajal semua orang mati semua orang meninggal termasuk Nabi-Nabi dan Rasul tapi itulah hakikat yang Allah nak cerita tentang Bani Israel sebelum ni hakikatnya poin cerita tu apa sembang gebang besar itulah poin dia sembang apa sembang oh lantik lah pemimpin kita nak pergi perang ni nak pergi perang ni kita dihalau keluar daripada kampung halak dikeluar ni berpisah dengan anak-anak perang perang-perang bila betul-betul perang diwajibkan sembang lebih tak mahu jadi lagu ni inilah yang berlaku kepada Bani Israel dulu bukan Bani Israel dulu Israel ni pun penakut juga sama ya sama ya hak Israel penakut tu biarlah penakut dan kita juga perlu bimbang jangan pula kata nak tuduh Israel penakut nak anggap kita tu berani belum tentu lagi kita pun berani tapi cuma pesanan Nabi dalam hadis akhir zaman apa dia penyakit al-wahan tu penyakit al-wahan tu akan di hadapi oleh umat Islam iaitu cintakan dunia dan takutkan kematian ramai tak masa tu ramai tapi Nabi anggap macam buih-buih di lautan takde pendirian takde maukif takde pegangan buih di lautan tuan-tuan tengok macam mana kalau ombak bawa ke kiri dia pergi mana kiri buih-buih di lautan tu kalau ombak bawa ke kiri dia pergi kanan dia pergi kiri kalau ombak bawa ke kanan dia pergi kanan ramai tapi takde kekuatan takde pendirian sak kata lagu tu dia berasa kuat kau tu dia pergi kuat ni dia berasa kuat kau ni dia pergi kuat ni hang ni satu betul ni sak pergi sana sak pergi sana sak pangkau sini sak pangkau sana oh tu sahaja tu faham-faham lah macam takde pendirian sahaja tu bahaya dia bahaya dia hakikatnya Nabi sebut dua teras tadi cintakan dunia takut mati dia takut nak meninggalkan dunia ini berserta dengan kemewahan kemewahan yang dia dia kecap dan dia capai berat tuan-tuan nak tinggal ni kalau tanya secara personal peribadi ni kalau kita mahasabah diri kita hidup ni cari macam-macam dah rumah dah ada lima biji dah kereta besar-besar motor besar-besar agak-agak macam mana nak mati ni kena tinggal semua ni berat tak berat berat tuan-tuan kita sendiri pun rasa berat kita bersusah payah letih payah dalam hidup nak cari semua benda ni nak dapatkan semua ni tapi satu masa kita akan tinggalkan ke semua ni dia akibatkan susah nak tinggalkan benda ni lah yang jadi masalah termasuk bila takut mati ni perang-perang ni dia lagi umur panjang ke lagi pendek umur kalau masuk perang ni secara adat lah kita kata oh aku sukalah perang pasal apa perang ni biasa panjang umur tak ada orang kata macam tu perang ni lebih memendekkan umur lagi cepat menemui kematian kalau kita kata secara ikhlas mati syahid lah walaupun kita sebut syahid-syahid sekalipun ramai orang ta'wah ni lebih lah ni lepas tengah ni boleh faham tu lah boleh faham tu jadi kita berhenti setakat ni mudah-mudahan Allah sentiasa merahmati kita dan sentiasa meluruskan pandangan kita terhadap agama yang ada keterkaitan dengan Quran dan sunnah-sunnah nabinya wa billahi taufiq wal hidayah wassalamu'alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh indah 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 ya itu tadi cerama ustad Auni Muhammad menarik banget guys ya panjang dan banyak cerita-cerita kisah-kisah hikayat-hikayat yang jarang diceritakan oleh ustad-ustad yang nabi-nabi yang jarang sekali kita ketahui namanya ada nabi Samuel ada nabi apa tadi banyak tadi ya banyak banget tadi nabi-nabi yang jarang diceritakan dan semoga kisah-kisahnya cerita-ceritanya memberikan inspirasi untuk kita memberikan manfaat untuk kita ya guys ya dan jangan lupa juga share video ke teman-teman kalian ke sosial media kalian agar supaya lebih banyak lagi yang mendapatkan manfaat dari video cerama ustad Auni Muhammad yang satu ini guys nanti kita tengok lagi cerama-cerama ustad yang lainnya jadi stay tune terus di Indorik TV dan akhir kata Assalamualaikum Wr. Wb bye-bye sayonara sayonara sampai berjumpa lagi eh ayy ayy ayy